Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Alhamdulillah I am fine, thank you Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran yang ke 3 dan 4 Kegiatan di musim hujan serta belajar permukaan bunda Musim hujan masih berlangsung, hujan sering turun saat pagi hari Benny berangkat ke sekolah memakai jas hujan Benny juga memakai payung sebagai pelindung lainnya Saat berangkat ke sekolah, Benny bertemu Edo Edo tidak memakai jas hujan maupun payung Benny berkata, hei Edo, apakah kamu tidak membawa payung? Edo menjawab, ya Benny, payungku rusak Kata Benny, apakah kamu juga tidak memakai jas hujan? Kata Edo, aku tidak punya jas hujan Benny berkata, kalau begitu pakai saja payungku, ini aku cukup memakai jas hujan saja Edo berkata, wah kamu baik sekali Benny, terima kasih sudah meminjatkan payungmu untukku Benny berkata, iya sama-sama Edo, kamu bisa memakainya agar tidak kebijanan Berangkat ke sekolah Edo bilang lagi, ayo kita berangkat bersama Nah sekarang, nanti kalian bisa memperagakan dialog yang diperankan oleh Edo sama Benny di rumah Boleh dengan kakak atau ayah bunda di rumah Jangan lupa, kalian tentukan tuliskan ungkapan kalimat hujiannya Terus, kalian juga tulis tanggapan untuk kalimat hujian yang sudah ditulis Oke, selanjutnya Kita akan mengamati hujian turun sepanjang hari Pulang sekolah, Benny biasa bermain bersama teman-teman Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti Iya, ingin bermain bola bersama teman-teman Ayo kita bantu Benny mengukur lamanya waktu Nah, perhatikan yang dilakukan Benny Setelah berganti pakaian, Benny mencuci tangan Mencuci tangan membutuhkan waktu yang sedentar Setelah menyiapkan makanan, ibu menyetrika pakaian Menyetrika pakaian membutuhkan waktu yang lama Sebentar artinya membutuhkan waktu yang singkat Lama artinya membutuhkan waktu yang banyak Sekarang ayo kita berlatih Tentukan lamanya waktu mengerjakan kegiatan di bawah ini Beri tanda payung untuk waktu mengerjakan yang lama Beri tanda daun untuk waktu mengerjakan yang sebentar Benny membaca buku termasuk membutuhkan waktu yang lama Sebentar, oke, membutuhkan waktu yang sebentar Ya, daun Menggosok gigi Berarti Daun Maka baju Daun Kalau Ini, tidur Berarti membutuhkan waktu yang lama Digambari payung Oke, sudah jelas Sekarang kita urutkan kegiatan di bawah ini Kita urutkan berdasarkan lamanya waktu Urutan dimulai dari kegiatan yang paling sebentar Drian nomor di bawah gambar sesuai urutannya Yang pertama berarti Menggosok gigi Membaca Memakai baju Dan yang terakhir Tidur Hujan tidak gunjung reda Benny tidak Jadi bermain bola bersama teman-teman Benny mengunfaatkan waktu dengan membuat poster Benny akan membuat poster aturan makan Poster ini akan ditempel di ruang makan Poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya Alat yang dibutuhkan ketika membuat poster Yang pertama karton Yang kedua kerahiran atau skidol warna Yang ketiga gambar-gambar untuk hiasan Yang keempat gunting Yang kelima lem Yang keenam solotip Cara membuatnya Siapkan karton dengan ukuran yang kalian inginkan Buat jaris tepi 5 cm untuk sekelilingnya Mulailah menulis aturan makan sebagai judul Tulis isi aturannya Isi aturan tidak telah kesepakatan anggota keluarga Tulis dengan ukuran huruf yang besar Hiasilah sekeliling postermu dengan gambar-gambar Tempel di dinding ruang makan Nah ini contohnya Bagus sekali bukan? Sekarang ayo bercerita Menceritakan pengalaman saat makan di rumah Benny menceritakan pengalaman saat makan di rumah Anggota keluarga Benny mematuhi aturannya aja Benny terkadang mengambil makanan terlalu banyak Ibu mengingatkan Benny untuk mengambil secukupnya Benny berusaha menghabiskan makanannya Benny menjadi sangat kekenyangan Oke sekarang Benny akan berlatih Berlatih apa ya? Coba perhatikan Cuaca hari ini cerah Alangkah semangannya jika bermain air Ujar Udin Di kampung terkadang Udin dan teman-temannya mandi di sungai Mereka mandi sambil bermain air Lihat Udin, Edo, dan Benny berjalan menyusuri pinggir sungai Mereka berjalan beriringan sambil berkegangan pada pegangan bambu Ayo kita lakukan kegiatan seperti yang dilakukan Udin, Edo, dan Benny Sekarang Ayo mengamati Udin dan teman-teman tadi terlihat gembira Saat berjalan di air, sekali Udin menyiramkan air ke tubuhnya Benny juga sesekali membasai wajinya dengan air Mereka asyik bermain hingga lupa waktu Saat kalian bermain air, jangan Jagalah keselamatan diri Tidak banyak bercanda saat bermain di air Aturan waktu bermain secukupnya Jangan bermain terlalu lama Sekarang Ayo kita menulis Pak guru bangga sekali kepada Udin, Benny, dan murid-murid lain Mereka semakin berani melakukan aktivitas di dalam air Benny sudah bisa berjalan di dalam air tanpa berpegangan Edo berani jongkok di dalam air Udin juga tidak takut lagi kecipratan air di wajahnya Bahkan mereka sudah bisa melempar dan menangkap bola di air Nah ini Akhirnya pak guru memuji Udin, Edo, dan Benny Pak guru berkata Kalian memang anak-anak yang hebat dan berani Selanjutnya Susunlah huruf di bawah ini menjadi kata pujian Kemudian gunakan kata tersebut dalam palingat Sampaikanlah pujian kepada teman di gelas Nah ini H-A-T-B-I menjadi kata hebat Oke Anak-anak kelas 1 Bima memang anak yang hebat Nah seperti itu Nomor 2 B-E-N-I-R-A Berani Oke Anak-anak kelas 1 Bima memang anak-anak yang pemberani Berani maju ke depan Berani membacakan puisi Berani menghafal takhid Dan lain-lain Sekarang nomor 3 G-A-B-A-N-G Jadi kata bangga Nah ustadz bangga kepada anak-anak kelas 1 Bima Yang sudah banyak menghafal Surat abad Anabad Oke Contohnya seperti itu ya Nomor 4 sekarang D-A-I-T-A-N Mementuk kata apa ya Oke Good job Pandai Oke Alhamdulillah Anak-anak kelas 1 Bima sudah banyak yang pandai membaca dan menulis Tepuk tangan Sekarang yang terakhir Nomor 5 S-I-B-A Menjadi kata apa ya Bisa Oke Alhamdulillah Anak-anak kelas 1 Bima Luar biasa Sudah bisa melaksanakan tarjin surat Al-Fatihah dengan bagus dan benar Nah sekarang Setelah kita belajar menyusun hurufnya di kata Kita akan berkreasi Saat cuaca cerah atau mendung Kadang-kadang angin bertiup sepoi Angin yang bertiup sepoi sangat menyenangkan Angin yang bertiup saat mendung Biasanya menandakan hujan akan turun Angin dapat menerbakan layang-layang dan memutar kincir angin Perhatikan gambarnya ya Terus sekali mereka Nah sekarang ayo kita membuat kincir angin Alat dan bahan yang dibutuhkan Kertas tebal warna-warni Bisa juga menggunakan kertas dari bu gambar Atau kertas lipat Lem, kertas, humping, kawat, humpit, atau kayu sebagai tiang Cara membuatnya Siapkan kertas persegi berukuran 20x20 cm Ya sama ukurannya ya Sisinya sama semua kayak kertas lipat Buatlah bentuk lingkaran berdiameter 3 cm dengan kertas lainnya Kalian boleh menghiasinya dengan gambar dan motif mati cantik Yang ketiga lipat kertas sepanjang garis miring Kemudian buka kembali Yang keempat lipat dan buka kembali pada sisi sebaliknya Yang nomor lima gunting sepanjang garis bekas lipatan Tetapi tidak sampai titik tengah Nah ini seperti ini ya gambar ini Yang keenam Lengkungkan ke empas sudut hasil kuntingan ke arah tengah Nah seperti ini Yang ketujuh lem dan Tempelkan kertas lingkaran di tengah Tengah ke empas sudut tersebut Nah pakai lem bisa ya Terus selanjutnya Yang ke delapan Membagi bagian tengah Kincir dengan ujung kawat hingga tembus Buatlah ujung kawat melengkung Agar kincir angin tidak jatuh Yang ke sepuluh Kaikan sisi kawat lainnya pada sebatang sumpit Atau belah bambu Kincir angin siap berputar Saat angin bertiuk Kalau tidak angin bertiuk Bisa kita tiuk pakai mulut Oke alhamdulillahirrobilalamin Materi hari ini sudah selesai Ingat pesan ustadah Don't forget to pray on time Don't forget to riset hal di Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh